Menko Marfus Luhut Binsar Panjaitan menyentil soal peluang damai dalam persidangan pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Luhut mengaku bisa berdamai dengan Haris Fathia di persidangan, akan tetapi untuk hasil proses hukum tetap berada di tangan majelis hakim. Hal tersebut dikatakan Luhut setelah menjadi saksi di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 8 Juni 2023. Luhut menyebutkan tidak ada kebebasan absolut, menurutnya siapa saja harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, termasuk Haris dan Fathia. Respon Luhut ini dilontarkan saat disinggung peluang damai kepada kedua terdakwa, sebab saat akhir sidang terlihat Haris Azhar bersalaman dengan Luhut. Begitu pula terdakwa Fathia yang turut menyelami Menko Marfus tersebut. Luhut pun membeberkan bahwa Haris mengaku bersalah kepadanya saat bersalaman. Haris mengaku tidak ada niat untuk menyerang Luhut secara pribadi. Luhut pun menanggapi permohonan maaf Haris Azhar. Menurutnya, sebelum adanya kasus ini hubungannya dengan terdakwa baik-baik saja. Dalam sidang kemarin saat diadirkan menjadi saksi, Luhut ditanya oleh jaksa penuntut umum. Apakah dirinya sempat melakukan upaya perdamaian dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti? Luhut menjawab dirinya sudah melakukan upaya perdamaian karena kena lama dengan terdakwa Haris Azhar. Ia mengungkapkan Haris Azhar juga sempat datang ke rumah dan kantornya beberapa kali mengenai upaya damai dalam kasus tersebut. Ia menginginkan persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik-baik. Bahkan, Luhut juga meminta kepada anak buah serta kuasa hukumnya untuk menghubungi Haris Azhar agar meminta maaf. Pak, tepat kemarin yang Bapak sudah hadir katanya keluar negeri, tapi ada rapat dengan Pak Presiden itu bagaimana Pak? Sudah, sudah benar ya benar. Saya kan pergi dengan Presiden ke Hiroshima, dari Hiroshima kemudian saya ke Tiongkok. Kemudian, bahkan karena sejak keluar saya memang tidak mungkin hadir pada waktu seneneng lain. Tapi, kemudian saya percepat satu hari pulang, tapi ternyata juga masih ada sehat laporan ke Presiden, ada Residen Kabinet. Jadi, saya minta izin, saya minta tanggapannya. Berarti, apakah tadi seperti pernyataan Pak Luhut di depan Majelis Hakim, Presiden Jokowi memang tidak pernah sama sekali menanyakan ataupun meminta tanggapan gitu Pak ya? Tidak pernah, Presiden tidak pernah mencampuri masalah-masalah hukum seperti ini. Tuan Bu, tadi kan tidak pernah mencampuri masalah, Pak. Tidak pernah, 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 Pak. Ya, sebenarnya bahwa sepertinya ada kesan dari saat itu tidak kenal saya. Dia belum kenal saya mungkin dari tahun 2012 atau tahun 2012. Jadi sudah banyak dan banyak juga pesan-pesan dia yang memberikan saya dan sudah saya. Berikan solusi-solusi. Dan juga tadi dia meminta maaf ke saya terbuka juga dan juga saya minta maaf. Dia bilang, saya salah. Tapi saya memberikan kamu keperlaluan. Kamu bicara tidak berbalik. Pak, tadi kan sudah bersalaman dengan Mas Haris, Pak. Apakah ke depan akan ada peluang damai, Pak, dengan Mas Haris dan Bapak? Pak, tadi damai kita di pengadilan ini. Saya pengadilan memutuskan. Saya pembelajaran buat semua. Tidak ada kebebasan absolut. Itu sebabnya saya datang kemari. Untuk nyampaikan tidak ada kebebasan absolut. Siapa saja harus bertanggung jawab. Tidak ada apa yang ditunjukkan. Jadi harusnya fakta. Jadi jangan kritik itu dicampur-radikan dengan fitnah atau ketubuhan. Itu saya kira tidak benar. Lalu soal permintaan soal yang saya sudah mencangkan itu juga. Itu apakah kompleksnya memang Haris meminta tinggal ini atau seperti apa sih? Saya tidak tahu tanya-tanya saja. Tapi saya sampaikan, saya sebenarnya tidak ingin seperti ini. Tapi saya sudah ngirim ke orang untuk sepedia minta maaf. Dia tidak mau dan saya minta maaf. Univer, lawyer saya untuk juga mensomasi. Tiga kali kalau sudah berhuru. Juga tidak mau ya sudah. Saya bawa ke pengadilan. Harapan untuk komis nanti yang menjatuhkan medisannya terhadap pengadilan Alfa dan Fatia dan Pak Ududuk? Itu saya kira pengadilan punya kewenangan. Saya tidak ingin mencampuri dan saya ingin sampaikan ke kalian. Kita jangan intervensi pengadilan. Biarlah pengadilan menentukan. Salah mau apa, salah pengadilan. Tapi ini pembelajaran buat kita semua. Tidak boleh kita sembarang menunggu orang. Karena itu menyangkut ada apa namanya harga diri daripada keluarga saya. Dan ini saya pikir tidak boleh terjadi juga pada orang lain. Soalnya kalau soal lorti itu percayaan tidak ada masalah. Tapi yang menjadi konteksnya pembicaraan itu dengan kaitkan lorti itu yang menurut saya jadi masalah. Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua yang saya tidak pernah lakukan. Dan sekarang kan mudah melihat ini. Di SDM itu semua terbuka. Jadi kita bangsa ini juga jangan kita mungkin dapat uang dari luar kita gunakan untuk membuat kacau dalam negeri kita. Kita harus jadi bangsa yang bermertabat juga. Bangsa yang berani mengatakan tidak pada orang-orang yang tidak benar, yang ingin merusak negara kita ini. Banyak pejabat negara itu yang punya hati bekerja untuk tidak semua juga itu. Pak Luhut isi ingin klarifikasi yang tadi Bapak bilang soal pertemuan dengan dubes itu terkait dengan apa ya Pak? Ya soal ini ada satu dubes negara yang datang ke saya mengatakan, ya ini kenapa sampai begini. Saya jelaskan semua. Tuduhan itu tidak benar. Dan itu saya bilang kepada dia tidak ada kebebasan absolut. Semua ada kebebasan bertanggung jawab. Baru dia minta maaf juga. Yang LSM tadi. Yang Pak Luhut minta diaudit itu gimana Pak? Saya juga akan minta LSM-LSM itu diaudit ke depan. Apalagi sekarang banyak sekali saya kira LSM-LSM yang menggunakan dana-dana yang tidak jelas. Saya pikir saya akan usulkan untuk dilakukan upaya itu. Dia masa saya yang datang, dia yang membuat saksa. Dia dong yang datang ke saya. Jangan dibalik-balik gitu. Logika berpikirnya jangan dibalik-balik ya. Ya terima kasih. Oke. Lalu temannya bersedia juga. Hadir kemarin Pak. Terus di Bapak Utara Atang. Kalau dibutuhkan lagi. Iya saya udah bilang saya kemana aja bersedia kok. Kalau Bapak yang ambil aneh 100 kali impak sedang masuk keberintahan. Masa ada segitu? Iya silahku dan elah pakai itu. Terus saya kasih kamu sebagian kalau ada. Iya silahku dan elah pakai itu. 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 Iya silahku dan elah pakai itu.